Intro Hai Tribunal, Superscore Spesial Piala Dunia hadir kembali bersama saya Adalta Gonzales dan Piala Dunia 2022 ini sudah sampai babak perempat final Tentunya semakin banyak drama-drama mengejutkan yang akan tersaji dan apakah kejutan itu akan terjadi di laga klasik yang mempertemukan Inggris versus Perancis Kita akan mengulasnya bersama-sama, Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar dan Bang Kaswadi Anwar, wartawan olahraga Tribun Timur Halo Bang Giri, Bang Kaswadi Halo Mbak Delta Ini big match, jangan-jangan ini bisa disebut final yang kepagian Anggara Inggris versus Perancis seperti itu Bang Giri Nah gimana nih, saya mau ngomong, mau nanya ke Bang Giri Soal squad yang dibawa oleh Garrett Southgate bisa berhasil melaju sampai babak perempat final Apakah sudah bisa disebut, ini ampun ini, it's coming home lagi ini bakalannya Seperti apa prediksi Bang Giri? Iya, terima kasih Delta Di Piala Dunia 2022 Qatar ini Akhirnya Inggris melangkah ke perempat final Dan ini adalah prestasi lanjutan dari pelatih Garrett Southgate Seperti di Piala Dunia 2018 Dia mampu menempatkan Inggris ke semifinal dan finish di posisi 4 Kemudian di Euro 2020 Inggris kalah dari Itali Alias di posisi runner-up Sekarang Inggris sudah di 8 besar Artinya satu langkah lagi akan menyamai prestasi di 2018 Ini adalah prestasi yang saya pikir meningkat dari 2018 Terus kemudian 2020 Walaupun levelnya cuma Eropa Dan sekarang di Hattar mereka memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal Walaupun lawannya adalah Prancis Kita ketahui Prancis adalah juara pertahanan Dan memiliki squad yang sangat komplit saya pikir Tapi Southgate memiliki jurus-jurus tertentu lah Saya pikir ketika melawan Prancis nanti Bahkan dia sudah membocorkan akan membuat strategi anti Mbappé Dan itu katanya sudah disiapkan oleh pelatih Sejak 2 tahun yang lalu Artinya di Euro 2020 dia sudah melakukan itu Bocorannya untuk mematikan Mbappé yang memang memiliki kecepatan Memiliki akurasi tendangan yang bagus dan keras Dan sekarang berada di posisi teratas dalam daftar penjata gol dengan 5 golnya Mbappé memang pemain yang sangat-sangat berbahaya Termasuk ketika melawan Inggris nanti Southgate sudah membocorkan bahwa Dia akan memasang pemain di sayap Yang secara kecepatan bisa mengimbangi Mbappé Ada Foden mungkin ada Rashford Kita tidak tahu siapa yang dimainkan di sana Kemudian di sektor back kanan Tempat Mbappé mungkin bisa berakselerasi untuk Menusuk dan kemudian membuat tekanan dengan tendangan-tendangan Yang seperti 2 gol sebelumnya itu Walker mungkin akan dipasang di sana Walker mempunyai pengalaman sangat bagus lah Untuk menahan gempuran-gempuran pemain yang memiliki kecepatan Dia juga memiliki kecepatan Walaupun di 2 pertandingan pertama dia tidak dimainkan Lalu di 2 pertandingan terakhir Termasuk pada pertandingan Mbappé 16 besar Dia bermain di sana Dan dia akan berkolaborasi dengan pemain-pemain back lainnya Yang tentu akan membuat solid pertahanan Inggris Termasuk ketika melawan Perancis nanti Belum-belum aja ini udah ngomongin Mbappé Dan memang Mbappé Kalau Argentina punya Messi Perancis punya Mbappé Sebelum kita lebih jauh ke squadnya Inggris Saya ke Bang Kaswadi terlebih dahulu Tadi Mbappé sudah disinggung ya Bang Kaswadi Dan menurut saya Perancis ya Semenjak dari fase grup Bertemu dengan Australia Bertemu dengan Tunisia Dan Denmark yang memang ketiga timnas ini Jauh di bawah Perancis Kualitasnya Dan Inggris lah Bertemu di perempat final dengan Inggris Menurut saya ini merupakan Ya ini tantangan sebenarnya Perancis ya Di perempat final ini Bertemu dengan Inggris Meskipun di 16 besar Sempat berjual dengan Polandia Yang memang Ada hanya sebagai batu sandungan kecil aja Menurut saya untuk Perancis Nah lantas kalau ngomongin soal Mbappé Yang memang terlalu hebat Selama fase grup dan juga 16 besar Akankah cukup merepotkan back-back Inggris Tadi sudah disebut Susunan mungkin susunan strateginya Diri Inggris oleh Bang Giri Nah gimana nih kalau Mbappé Apakah dengan Mbappé yang sekarang ini Cukup merepotkan untuk back-back Inggris Ya tentu kalau untuk merepotkan tentu Pastinya Saya ibarat melihat Mbappé ini Seperti tipisan dari Tiri Henry Dia memiliki kecepatan Kemudian kekuatan Kemudian memiliki finishing yang sangat bagus Saya melihat era Henry di tahun 1998 Sampai era 2004 Ketika masih berkostum Arsenal Serta ketika masih bermain di timnas Cara permainan yang dimiliki oleh Mbappé ini Sekilas sama Dia mengandalkan kecepatan dalam Membukar pertahanan lawan Namun kita tahu bahwa Inggris sendiri sudah Bisa dikatakan Menyesuaikan dengan Pemain-pemain yang cepat Karena di Liga Inggris tentunya Bermain dengan kick and rush Dan rata-rata pemain Di Liga Inggris juga Memanfaatkan kecepatan Tentu bagi back-back Inggris Seperti Kai Walker Tentu bisa Saja menghentikan pilihan Mbappé Namun Di sisi lain Perancis juga masih mempunyai Beberapa alternatif Ada Osman Dembele Kemudian ada Oliver Girond Kemudian Ada Griezmann Kita tahu bahwa Oliver Girond sendiri Bisa menjadi Pembuka ruang Bagi Mbappé Maupun Osman Dembele Dalam Membukar pertahanan lawan Karena Karena Girond Merupakan Tipikal dari striker Pemantul bola Nah ini bisa saja Yang menjadi Ketika Inggris Fokus ke Mbappé Kemudian Girond Menjalankan juga Perannya Bisa saja Inggris terlena Dan justru Kalah dari Asis nantinya Jika hanya ingin berputus Pada Mbappé Meskipun kita tahu bahwa Mbappé memang Saat ini Menjadi top score Dengan Lima gol Dan dua asis Sejauh ini Di Piala Dunia Qatar Ya Kalau Mbappé Disebut sebagai titisan Henry Tiari Henry Tapi malah Justru yang bisa Melampau rekor Dari Henry Justru Oliver Girond Bang Kaswadi Mungkinkah Oliver Girond Akan berbicara Lebih banyak Saat laga Jumpa Inggris Nanti Kita tahu bahwa Girond juga Sudah tahu Mengenai karakter Sepak bola Inggris Dia pernah Bermain di sana Chelsea dan Arsenal Tentu Sedikit banyaknya tahu Terkait juga Pemain-pemain Bertahang Ada di Timnas Inggris Tentu Saya lihat Girond ini Tentu tadi Saya katakan Bahwa dia akan menjadi Pembuka ruang Bagi Stryker lainnya Dan bisa saja Dengan tinggi badan Dan postur badan Yang dimiliki Oliver Girond ini Bisa menjadi pembeda Ketika berada Di dalam kotak Penalti Inggris Kita tahu bahwa Dia bisa memanfaatkan Suasana sempit Ataupun yang sudit Bisa menjadi Goal Bagi Oliver Girond Ya oke Oliver Girond Diprediksi akan Sebagai pembuka Peluang ya Saat bertemu dengan Inggris Oke Bang Giri Ke Inggris ya Disini hati-hati ya Ada Mbak Pe Yang belum selesai Masalahnya Ada mula Girond yang bakal Diprediksi Mungkin akan membuka Peluang-peluang yang Matang Untuk sekuat Perancis Nah lantas Kalau menurut saya ya Satu-satunya pemain Inggris Back Inggris Maksud saya Yang bisa mengimbangi Kecepatan Mbak Pe Hanyalah Kel Walker Nah apakah Nanti saat bertemu dengan Perancis Inggris akan Menerapkan formasi Tiga back Mengingat juga Formasi ini Cukup sukses Di laga-laga berikutnya Eh di laga-laga sebelumnya Menurut saya Ya Mbak Delta Di Piala Dunia 2018 Betul Juga di Piala Eropa 2020 Yang mengantarkan Inggris Finish di posisi Empat Kemudian Finish di posisi Runner-up Di Euro 2020 Southgate memang Memakai Formasi Tiga back Tiga back Di sana ada Walker Kalau di 2020 Ada Walker Ada Stones Terus ada Harry Maguire Iya Tapi Saya pikir Melawan Perancis Bukan ajang eksperimen Untuk Inggris Untuk Southgate Ini adalah Piala Dunia Di fase Grup Di fase gugur Maksud saya Pertanian penting Untuk Lolos Atau tidak Ke semifinal Maka seperti Pertanian-pertanian Sebelumnya Saya pikir Southgate Masih Akan tetap Memakai Empat back Sejajar Di kanan Ada Walker Yang seperti Saya bilang tadi Untuk mematikan Bape Kecepatan Bape Terus Kemudian Di tengah Ada Stones Dan Maguire Walaupun Di MU Pemain ini Menjadi Olok-olokan Ternyata Di tim Nas Dia bisa Bekerja dengan Baik Dan mudah-mudahan Dalam pertandingan Melawan Perancis Tadi Blundernya Tidak keluar Lagi Dan kemudian Di kiri Ada South Yang merupakan Rekan Se-tim Di MU Saya pikir Dengan memakai Formasi ini Inilah yang terbaik Saat ini Walaupun Southgate Dalam Piala Dunia 2018 Dan Euro 2020 Memakai Tiga Bag Tapi Saya pikir Ya itu tadi 4-3 Menjadi Formasi 4-3-3 Maksud saya Akan menjadi Formasi Yang akan tetap Dipakai Ketika melawan Perancis Demi tiket Ke Sembilan Dan Untuk Semakin Mendekatkan Bahwa Sepak bola Akan kembali Ke Inggris It's coming home Semoga Tidak sakit hati Saat Di Euro Kemarin Begitu Menggaungkan Coming home Tapi ternyata Di ejek oleh Bonucci Coming home Coming home Coming home Nya malah justru Ke Itali Saat Euro Isu itu Akan terus Terjadi Di Turnamen-turnamen Besar Seperti Euro Ataupun Piala Dunia Karena Ya sejak 66 Prestasi 66 Mereka juara Prestasi Terbaik Adalah Hanya Sampai Ke Semifinal Termasuk Di 2018 Kemarin Nah Semoga Bisa Melaju Jauh Inggris Di Piala Dunia Untuk Edisi Kali ini Tadi Sempat Menyebut Meguer Hati Saya langsung Duk Takut Nanti Disanjung Sanjung Oleh Bang Giri Malah justru Blundernya Keluar Karena Meguer Ini Sering Banget Melakukan Blunder Yang Seharusnya Tidak Perlu Dilakukan Masih Diskuatnya Inggris Bang Giri Kemarin Terakhir Sterling Harus Terpaksa Pulang Karena Rumahnya Yang ada Di Inggris Kebobolan Maling Nah Prediksinya Seperti Apa ini Apakah Sterling Kabar Terbarunya Bisa Join Di Perempat Final Ini Atau Kalau Tidak Ada Bakalan Seperti Apa Seperti Inggris Di Pertandingan Sebelumnya Sterling Walaupun Ini Memang Pemain Penting Tapi Sterling Tidak Dimainkan Di Pertandingan Sebelumnya Saya Pikir Melawan Perancis Juga Ya 50-50 lah Apakah Dia Akan Masuk Dalam Starting Eleven Mungkin Soalnya Di Pertandingan Sebelumnya Dia Shotgate Memakai Tiga Penyerang Walaupun Kane Yang menjadi Target Utama Ada Foden Dan Di Kanan Satu Lagi Si Aduh Lupa Saya Yang Pasti Yang Pasti Lini Depan Inggris Memiliki Mereka Secara Goal Mereka Memiliki Merata Untuk mencetak Goal Ada Ken Kemarin Akhirnya Setelah Di Fase Group Nihil Nihil Goal Walaupun Dia menjadi Target Utama Di Lini Depan Inggris Kemudian Di Babah 16 Besar Dia Akhirnya Bisa Mencetak Goal Dan Saya Pikir Melawan Perancis Itu Akan Menambah Semangat Bagi Kane Kapten Inggris Ini Terlebih Juga Harry Kane Sempat Jadi Top Score Di Piala Dunia 2018 Dan Ini Akhirnya Kemarin Saat Lawan Senegal Kita Tunggu Goal-goalnya Lagi Untuk Harry Kane Kita Beralih Ke Kubunya Perancis Bang Kaswadi Awal Piala Dunia Di Awal Laga Di Piala Dunia 2022 Publik Perancis Menangis Sejadi-jadinya Kantai Tidak Ikut Pogba Tidak Ikut Bahkan Bombernya Sang Ballon Dior Karim Benzema Juga Tidak Ikut Jadi Ini Oh Bakal Kutukan Juara Bertahan Bakal Terjadi Pula Ini Di Perancis Anggapannya Waktu itu Tapi Ternyata Kutukan Juara Bertahan Tidak Berlaku Untuk Perancis Di Edisi Kali Ini Dia Bisa Melenggang Sampai Perempat Final Apakah Berarti Tanpa Pemain-pemain Hebat Itu Tadi Berarti Komposisinya Yang Disusun oleh Deschamps Sudah cukup Mumpuni Saat Lawan Inggris Nanti Ya Saya Kira Dalam Menunjuk Pemain Deschamps Menunjuk Pemain yang Memang Sesuai Dengan Keinginan Atau Skema Yang Ingin Dijalankan Dan Peran Yang Dengan Absennya Pogba Di Lini Tengah Serta Kante Berhasil Digantikan Oleh Rabiak Dan Komeni Dan Sampai Sekarang Juga Keduanya Menjadi Jangkar Di Lapangan Tengah Oleh Perancis Kemudian Absennya Benzema Berhasil Digantikan Dengan Peran Giraud Dengan Tiga Gol Yang Sudah Dicetak Oleh Pemain 36 Tahun Itu Dan Ini Menandakan Bahwa Tanpa Adanya Pemain-pemain Bintang Yang Dipanggil Seperti Pogba Kante Dan Benzema Perancis Tetap Membuktikan Diri Dengan Skema Yang Berhasil Diracik Dengan Baik Oleh Deschamps Tentunya Dengan Sesuai Karakter Pemain Oke Tapi Saya Lihat nih Dari Strategi Yang Dimainkan Oleh Deschamps Ini Di Dua Laga Terakhir Ini Hopi Banget Menurunkan Pemain Lapis Kedua Kita Lihat Di Laga Terakhir Match Ketiga Saat Fase Group Menurunkan Semua Lapis Kedua Akhirnya Kalah Dari Tunisia Meski Kalah Tipis 0-1 Terus Kemudian Saat Berjumpa Dengan Polandia Sudah Unggul Dua Gol Deschamps Langsung Menurunkan Beberapa Pemain Lapis Kedua Seperti Fofana Ada Pula Komen Nah Apakah Strategi Ini Atau Mungkin Spekulasi Berani Ini Akan Dilakukan Deschamps Pula Di Inggris Saat Ketemu Dengan Inggris Nanti Prediksinya Bang Kaswadi Untuk Formasi Dengan Pergantian Lapis Kedua Saya Kira Deschamps Menurunkan Squad Terbaiknya Di Laga Ini Mungkin Dari Dua Pertandingan Sebelumnya Dengan Lawan Tunisia Kemudian Lawan Polandia Setelah Melakukan Pergantian Itu Lebih Kepada Penyegaran Atau Penyegaran Pemainnya Kita Tahu Bahwa Pertandingan Di Pia Dunia Ini Cukup Padat Hanya 3-4 Pertandingan Makanya Mungkin Untuk Menjalani Pertandingan Yang Lebih Berat Ini Rotasi Dilakukan Oleh Deschamps Cukup Berhasil Dengan Kita Tahu Bahwa Ini Berpeluang Untuk Kedepan Dibalikan Namun Perancis Tetap Konsisten Mampu Pertahankan Kedudukannya Ketika Lawan Polandia Saya Melihat Lebih Kepada Penyegaran Squad Yang Dilakukan Itu Pertandingan Selanjutnya Nah Pertandingan Penting Lawan Inggris Tentunya Akan Menurunkan Dengan Squad Terbaik Bahkan Mungkin Jika Harus Sampai Adu Penalti Mungkin Tidak Ada Memiliki Menit Bermain Secara Merata Dan Tidak Itu Aja Dan Apakah Mungkin Bang Giri Ini Akan Berakhir Adu Penalti Saya Mending Matiin TV Aja Sampai Adu Penalti Gimana Bang Giri Ya Delta Pertemuan Seperti Yang Dibahas Di Awal Tadi Pertemuan Inggris Dengan Prancis Di Perempat Final Ini Bisa Dibilang Final Kepagian Dan Ini Akan Menjadi Pertandingan Yang Sangat Menarik Jika Jika Kedua Tim Memainkan Sepak Bola Terbuka Di Inggris Ada 12 Gol Yang Sudah Dicetak Dari Empat Pertandingan Perancis Ada Sembilan Gol Ini Membuktikan Bahwa Sisi Offensive Kedua Tim Memang Sangat Bagus Di Sisi Perancis Ada Bape Dengan Lima Gol Kemudian Giroud Ada Tiga Gol Terus Kemudian Di Sisi Inggris Ada Sudah Tiga Gol Terus Ada Kane Dan Ini Akan Menjadi Sebuah Pertandingan Yang Layak Ditonton Layak Menghibur Kita Sebagai Penonton Penikmat Sepak Bola Siapapun Yang Menang Itulah Yang Terbaik Dari Pertandingan Ini Dan Saya Pikir Tidak Akan Ada Penalti 90 Menit Akan Selesai Akan Selesai Pertandingan Ini Dalam 90 Menit Dan Juga Tidak Sampai 120 Menit Atau Extra Time Berapa Ini Prediksi Skornya Kalau Waktu Normal Akan Berjalan Ya Perancis Diunggulkan Diunggulkan Dalam Pertandingan Ini Walaupun Secara Statistik Pertemuan Yang Memegang Kemenangan Terbanyak Adalah Inggris Dengan 17 Kemenangan Tapi Saya Pikir Inggris Memang Layak Untuk Memenangkan Pertandingan Seperti Saya bilang Tadi Bahwa Ini Saatnya Sepak Bola Kembali Ke Ibunya Dimana Inggris Yang Sepak Bola Adalah Berasal Dari Inggris Dalam Sejarahnya Dan Saya Pikir 21 Untuk Inggris Walaupun Memang Secara Itung-itungan Secara Itung-itungan Perancis Lebih Diunggulkan Dalam Pertandingan Ini 21 Untuk Inggris Dan Prediksi Coming Home Ke Tanah Inggris Untuk Profi Piala Dunia 2022 Dan Koper Koper Kosong Yang Dibawa Deklantris Ke Qatar Kemarin Akhirnya Bisa Terisi Di Prediksi Inggris Akan Bisa Melaju Jauh Di Edisi Kali Ini Sepakan Gak Ini Bang Kaswadi Untuk Kemenangan Inggris Kalau Saya Masih Berbeda Dengan Bang Kiri Saya Masih Menjago Perancis Menang Di Waga Inggris Saya Berasa Bahwa Memang Dari Kedua Tim Ini Memiliki Pola Permainan Yang Sama Memiliki Pemain-pemain Yang Cepat Di Sisi Saya Penyerangan Namun Ketika Berbicara Mental Saya Menjagokan Perancis Bahwa Mental Para Pemain Perancis Sudah Teruji Dari Pada Piala Dunia Rusia 2018 Dan Mereka Juara Disitu Dan Hampir Sebagian Pemainnya Masih Ada Yang Memperkak Perancis Di Piala 2022 Ini Jadi Saya Menjagokan Perancis Menang Dari Inggris Dengan Skor 3-2 Mungkin Waduh Gue kebanyakan Ini 3-2 Tapi Tidak Apa-apa Dengan Permainan Terbuka Yang Dimainkan Oleh Kedua Tim Ya Bisa Saja Main Terbuka Main Offensif Hujan Gak Bapak Bang Kiri Ya Lini Pertahanan Akan Menjadi Kunci Ketika Permainan Terbuka Siapa Yang Soli Di Lini Pertahanan Tidak Melakukan Kesalahan Dia Yang Akan Unggul Ya Oke Jadi Buat Bang Inggris Pokoknya Intinya Tempel Ketat Mbak P Dan Untuk Jangan Melakukan Bundan Yang Sengaja Maupun Yang Tidak Disengaja Agar Tidak Dicemok Oleh Fans Dari Seluruh Dunia Terima Kasih Bang Kiri Bang Kaswadi Untuk Ulasan Sama 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 Sampai Jumpa Di Ulasan Berikutnya Tribuner Selaga Inggris Versus Perancis Akan Dikelar Di Albed Stadion Pada Minggu 11 Desember Pukul 2 Dini Hari Waktu Indonesia Barat Dan Buat Anda Jangan Lewatkan Program Super Spor Spesial Piala Dunia 2022 Yang Akan Tayang Di Youtube Tribun News Dan Facebook Tribun News Kita Kawal Sampai Final Pokoknya Saya Delta Gunsales Sampai jumpa Di ulasan Berikutnya Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Sampai jumpa Sampai jumpa